Mengingat kematian bertujuan untuk membuat kita rajin beribadah. Dan mengingat kematian membuat kita segera lari dari maksiat. Itu yang diinginkan. Bukan membuat kita sedih, sedih kita pasti akan mati. Lalu lihat anak yang masih kecil-kecil, nak. Kalau seminggu lagi ibu mati, bagaimana kalian? Bukan itu. Bukan itu. Itu datangnya dari iblis. Karena syaitan bertujuan untuk membuat orang yang beriman bersedih. Liyahzunan ladina amanu. Pekerjaan syaitan itu adalah membuat orang yang beriman bersedih. Maka salah kaprah, manakala mengingat kematian, hasil akhirnya adalah sedih berkepanjangan. Bukan. Bukan itu dia yang diinginkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Yang diinginkan Rasul SAW adalah nilai-nilai positif daripada mengingat kematian. Terbagi dua secara garis umumnya. Dua. Pertama, berhenti dari maksiat. Kapan lagi mau berhenti? Menunggu ajal datang? Gak ada gunanya. Bersemangat mau untuk beribadah? Kapan lagi akan semangat ibadah? Menunggu melekat maut datang menjemput? Gak ada gunanya. Inilah dia faedah. Mengingat kematian. Gak ada gunanya. Terima kasih.